Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel Youtube Ahmad Haris Effendi Pada kesempatan hari selasa sore kali ini Saya mengupload informasi terkait pencairan PKH dan BPNT Ada sobat netizen yang menanyakan bahwa Sanya PKH-nya itu dia sudah cair Tapi BPNT-nya kok belum ya? Kenapa kok tidak bersamaan? Bahkan di sebagian daerah ada yang BPNT-nya cair Tapi kok PKH-nya belum? Itu bagaimana bantuannya? Nah terkait penyebab kenapa kok cairnya berbeda Pada kesempatan kali ini akan saya bantu jelaskan Agar Anda bisa memahami terkait perbedaan PKH dan BPNT Nah bagaimana informasi lengkapnya? Silahkan Anda simak penjelasan berikut ini Baik Bapak Ibu sekalian, tak bosannya Kita bertemu lagi ya di channel Youtube Ahmad dari 70 Masih di informasi seputar bantuan sosial Karena banyak sekali permasalahan yang muncul terkait penyaluran kali ini Dan juga banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar Sehingga saya sengaja membuat informasi ini kepada Anda semua Pada kali ini saya ada pertanyaan dari sobat netizen Tapi sebelum saya memunculkan pertanyaannya apa Ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel Youtube Ahmad dari 70 Silahkan Anda klik subscribe terlebih dahulu Karena hingga saat ini Alhamdulillah ya Untuk subscribe itu masih gratis Jadi tidak membayar Baik berikutnya kita akan langsung masuk ke pertanyaan kita kali ini Dari akun Ibnu Aisyah Kak pertanyaan saya kok belum dijawab Jawab PKH tahap 1 sudah cair satu minggu yang lalu Kenapa BPNT saya kok belum cair Hanya punya saya yang belum cair Padahal saya punya komponen disabilitas Ya seperti itu Baik dari akun Ibnu Aisyah Mohon maaf kalau pertanyaannya belum saya jawab ya sebelumnya Tidak hanya jenengan saja Tapi banyak sekali dari netizen Yang menanyakan banyak permasalahan di kolom komentar Belum saya jawab ya Karena pertanyaannya yang masuk banyak sekali Dan waktu saya untuk Apa namanya mengetik ya Untuk menjawab itu masih belum sempat Jadi disini saya menyempatkan Pertanyaan Anda akan saya jawab melalui video kali ini Bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang sama Anda bisa simak jawaban yang nanti saya berikan Baik jawabannya seperti ini ya Untuk bantuan PKH dan bantuan BPNT Perlu Anda fahami Kedua bantuan ini adalah bantuan yang berbeda Juknisnya berbeda Teknisnya berbeda ya Jadi PKH dan BPNT atau sembako itu adalah bansos yang berbeda Lalu ada yang tanya Mas kartunya kan satu Iya memang benar kadang kartunya satu Atau kartu kombo Tapi bantuannya itu beda PKH sendiri BPNT sendiri Ya perlu diingat ya PKH dengan BPNT Intinya itu adalah Dua jenis bantuan sosial Yang berbeda PKH itu ada syarat-syarat untuk menerima Seperti adanya komponen dan lain sebagainya Kalau BPNT itu tidak harus ada komponen-komponen yang disebutkan seperti PKH Berikutnya PKH itu cairnya itu menyesuaikan dengan komponen ya Misal ada anak balita yaitu 750 Ada anak SD 225 per tahap Ada SMP 375 per tahap Ada SMA ya 500 ribu per tahap Ada disabilitas ya 600 ribu per tahap Kalau BPNT dia itu tidak melihat komponen Entah dia punya anak balita atau lansia Ataupun disabilitas tetap Kalau BPNT ya nominalnya 200 ribu per bulan ya Jadi itu perbedaan dari PKH dan BPNT Kalau PKH melihat komponen Kalau BPNT tidak ya Seperti itu Oh iya dan juga satu lagi Kalau PKH itu Kalau dia tidak komitmen ya Tidak sekolah anaknya Berikutnya tidak ikut pertemuan kelompok Bantuannya bisa tercoret Kalau BPNT tidak ada kewajiban Untuk kegiatan pertemuan kelompok Nah itu bedanya Penerima BPNT jumlahnya juga sangat banyak ya Ada 18,8 juta penerima Se-Indonesia Kalau PKH penerimanya hanya 10 juta saja se-Indonesia Jadi lebih banyak BPNT ya Baik langsung ke pertanyaan dari Ibenu Aisyah Terkait PKHnya sudah cair BPNT-nya belum Nah itu yang tadi saya sampaikan Teknis penyalurannya juga berbeda ya PKH kadang cair duluan tapi BPNT-nya belum Tapi kadang ada yang BPNT cair duluan malah PKH-nya belum Seperti itu ya Ada yang cairnya bersamaan PKH dan BPNT Seperti tahap 4 kemarin ya Itu langsung melalui pos Cairnya bersamaan Antara PKH dengan BPNT Sama-sama cairnya bareng melalui pos ya Berikutnya terkait adanya pertanyaan tambahan dari Ibenu Sina Bahwasannya di lingkungannya dia Itu BPNT-nya semua sudah cair Tapi dia sendiri belum ya Nah terkait permasalahan itu Sebenarnya perlu kita fahami Bahwasannya penyaluran bantuan itu Ada penyaluran susulan biasanya ya Ada termin susulan Bisa jadi untuk BPNT di daerahnya Ibenu Sina ini Memang untuk penyalurannya itu nanti bertahap untuk BPNT-nya ya PKH-nya duluan mungkin BPNT-nya beberapa hari kemudian Tapi BPNT ini ternyata ada tahapan penyaluran ya Mungkin kemarin selalu duluan Tapi besok disalurkan lagi sisanya Besok sisanya Nah seperti itu Jadi intinya baik PKH dan BPNT sebenarnya sama-sama ada penyaluran susulan ya PKH juga sama ada termin-termin susulan BPNT juga sama ada termin-termin susulan Ya intinya Nanti Anda tunggu dulu sampai akhir Maret Jadi mohon bersabar sampai akhir Maret Kita nantikan untuk penyaluran BPNT Semua selesai dilakukan Kalau nanti sampai selesai ternyata kok tidak cair Nanti baru dicek datanya Jadi nanti kalau sampai akhir Maret ternyata kok tidak cair juga Anda coba bisa cek datanya di Web check Bansos Atau melalui aplikasi SikNG Yang aplikasinya dipegang oleh pendamping Ataupun oleh operator di desa atau kelurahan Untuk dicek kira-kira BPNT-nya ada keterangan apa ya sebelumnya Apakah dulunya BPNT-nya pernah tidak transaksi Ataukah BPNT-nya memang tidak layak ya Khusus BPNT atau lain sebagainya Karena penyebab ketidak cairan dari bantuan BPNT itu juga banyak faktor ya Jadi tidak sama antara penerima satu dengan penerima yang lain ya Seperti itu Lalu sebelum saya menutup sesi kali ini Ada satu pertanyaan lagi dari Sobat Netizen Akun Android Android Bos kenapa kalau di kantor pos bisa cair Tapi kalau melalui kartu Kok saldonya itu apa ya Gimana ini Kalau di KKS tidak ada saldo Itu bagaimana mas Nah terkait itu Sebenarnya itu juga perlu dicek dibuktikan Jadi pada aplikasi SIGNG itu juga sudah muncul nomor kartunya Kita menduga Jangan-jangan kartu yang Anda pegang itu ternyata bukan milih Anda Yaitu dugaan yang pertama Nah untuk membuktikan itu harus dibuktikan pada sistem SIGNG Jadi kalau melalui pos kan itu sesuai dengan KTP dan nomor NIC Sehingga tidak akan tertukar Tapi kalau ke KKS bisa jadi kartunya itu ternyata bukan milih Anda Tapi milih orang lain yang ternyata tidak cair Itu adalah praduga yang pertama ya Sehingga Anda perlu melakukan cross check data Lalu praduga yang kedua Kenapa kalau ke KKS itu tidak cair Bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan pada akun Ibnusina Untuk BPNT ataupun PKH Bisa jadi masih ada pencairan susulan Dan saat ini mungkin masih belum masuk di kartu Mungkin besok di akhir Maret Nah itu ada pencairan susulan untuk PKH ataupun BPNT ya Tentunya juga perlu Anda fahami ya Mungkin di daerah Anda sudah cair PKH ataupun BPNTnya Tapi ternyata masih banyak di daerah yang PKH dan BPNTnya itu Masih belum cair hingga video ini saya upload ya Hari Selasa tanggal 14 Maret Jadi yang sudah cair ya disyukuri Yang belum ya terkhusus yaitu ada yang bank BNI dan BTN Mohon bersabar Karena kami selaku SDM juga menantikan informasi update Dari Kementerian Sosial Ataupun juga dari masyarakat umum khususnya penerima manfaat Ya seperti itu Baik mungkin itu tanggapan saya dari akun Ibnu Aisyah Dan Android-Android Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda Dan bagi Anda yang memiliki permasalahan yang sama Semoga bisa terjawab dengan adanya video ini Bertemu lagi dengan saya hadis di info basis berikutnya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh